Apakah yang diberhimpang itu Bermingham itu 114 ayat Artinya Kalau kamu mengaku yang diberhimpang itu Adalah Al-Quran yang asli Maka di luar itu adalah palsu titik Ditambah manusia Bayangkan berapa ratus ayat itu berapa ribu ayat Yang ditambah manusia Kamu yang mengusulkan itu tadi kan Kalau kamu bilang Saya korban terjemahan Saya tidak pernah korban terjemahan Kamu buka pun bahasa harapnya Tetap itu tidak ada Nama Muhammad di dalam surah 61 ayat 6 Tidak ada itu Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembak Tapi saya Laskar Kristus Salam sang debaters Berani bertanya Berani ditanya Jangan kerja kau hanya bertanya terus Kawan-kawan malam ini Saya ada jadwal debat Dengan Ustadz Unggung Unggung itu yang sering Membawa acara di Geraha Mu'alaf Yang sama Don Di Setan Kami sudah janjian kemarin Dan tadi saya tanya Siah MC Dia bilang oke bisa Andai kata dia tidak bisa Tadinya mau Riva gantinya Tapi Riva besok Sudah saya jadwalkan dengan dia Oke ya Jadi kita akan membahas tentang Kitab mana yang kontroversi Kitab mana yang kontroversi Apakah Al-Quran Atau Alkitab Dan ini kita mau pakai timer atau enggak Gimana Ustadz? Terserah Bang Rudi Modelnya kita bicara santai aja kan Ya Mungkin aku juga gak bisa lama Satu jam lebih-lebih lah gitu Karena kan ini juga dalam rangka stand by ya Terserah Bang Rudi Tapi maunya gimana pakai timer Atau kita bicara santai Bolak-balik TikTokan Monggo Ya kayak biasa ya Kalau dibilang silahkan ya bicara Kalau belum ya sabar Tapi jangan lama-lama dong Nanti apa ya Tahu aja lah aturannya gitu ya Atau juga sudah masukkan pakai timer Saya rasa kalau tipikal Ustadz Unggul Dan tipikal Lai Rudi Masih bisa kontrol lah Kecuali kayak tadi siang sama Uti ya Sama Uti Waduh Gak dikasih gue omong orang lain gitu Kayak kodenya yang kayak Bang Rudi bilang aja Ya silahkan Oke 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 artinya ini gak ada masalah ya Oke saya Kesempatan siapa duluan nih untuk membahas Kitab kontroversi Ustadz 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 dulu deh Saya baru aja datang Bang Rudi Soalnya monggo Sampai aja Apa tadi Julius kitab yang apa Kontroversi Tapi kitab mana yang kontroversi Ya Berarti aku menjelaskan Bible Unggul nanti menjelaskan Al-Quran Baru kita tiktokan ya Boleh boleh Siap Oke aku duluan Silahkan Halo saudara-saudara semua Bertemu lagi dengan kami The Batman Atau Sang Debaters Di sini ya Kami akan berbicara tentang Kitab suci ya Baik dari Kristen Maupun Islam Saya sebagai Kristen Saya memberi pematerinya Tentu dari Bible ya Nah Kalau di dalam Bible itu jelas Dibagi dua ya Perjanjian lama Dan perjanjian baru Nah Perjanjian lama itu memang Bercerita tentang Keberadaan Tuhan Dan bangsa Israel Ya kongkongnya Dan sebelum saya memulai Saya harus jelaskan dulu Kalau kalian tanya saya Apa sih Bible itu Atau Alkitab itu Saya dari dulu Sampai sekarang Tidak berubah Alkitab itu Atau Bible itu berisi Firman Tuhan Dan kisah manusia Yang mengikutinya Ya Bible itu ada Karena manusia Ada mengikutinya Ya Bukan karena Mengikuti iblis Atau mengikuti malekat Tidak Tetapi dia jadi Subjeknya itu ya Atau Objek juga bisa sekalian ya Itu manusianya Ya Karena ada manusia Maka ada firman Tuhan Ya Yang dibukukan Jangan diputus sampai situ aja Nanti kalian bilang Anda ada pun manusia Tuhan berfirman Ya betul Karena kejadian satu Ayat tiga menjelaskan Berfirmanlah Tuhan Jadilah terang Maka terang itu jadi Hanya di dalam Bible Kita bisa melihat Tuhan berfirman Secara langsung dituliskan Tanpa adanya manusia Paham ya Nah Kalau di kitab lain Nanti biar Unggung sederhana Menjelaskan Dan saya hanya Mempertanya Nah Kelebihan dari patah kitab Bible ini Dia terurut Ya Tidak lompat-lompat Tapi dimulai dari proses penciptaan Itu mulai dari proses penciptaan Adanya manusia Jatuh ke dalam dosa Dan beranak cucu Mulai apa Sampai Terakhir kita Wahyu Ya Yang berisi tentang Sorga dan neraka Kalau orang bilangnya Dan berisi tentang Akhir jaman itu Nah Kawan-kawan Kami memang mengakui Bahwa kitab perjanjian lama itu Banyak diambil daripada Perjalanan orang-orang Jahudi Atau Israel tepatnya Dan nenek moyang mereka Dan setelah itu Keselamatan Yang dibicarakan disana Masih berupa keselamatan Langsung dari Tuhan Ya Tuhan yang memilih langsung Siapa yang mau diselamatkannya Itulah sebabnya Kita lihat ada Henok dan Elia Yang diselamatkannya Nah Kemudian Di dalam perjanjian lama itu Dalam perjalanannya Sampai Selesai di Maliaki Ya Itu tetap keselamatan itu Hanya bagi Israel Atau Yahudi kita bilang ya Setelah Yesus datang Firman menjadi manusia Katanya disitu ya Maka Yesus membuka Keselamatan itu Bagi seluruh umat manusia Tidak lagi hanya kepada Orang Israel Ya Tetapi sudah kepada Seluruh umat manusia Nah Hal itu ditandai dengan Apa ya Wafatnya Yesus Ya Dan hewan itu Tidak ada lagi dipersembahkan Untuk menuju keselamatan itu Nah Inilah Keistimewan Bible Setelah Yesus datang Maka mulailah ditulis Namanya Matius Markus Lukas Yohanes Sampai Wahyu Ya Dan yang melakukan itu semua adalah Para rasul Atau para murid Ya Dan bukan satu orang Itu ya banyak orang ya Dan itu ada juga Sesuai namanya Ada sesuai Kalau Paulus membuatnya Sesuai Surat-surat Saya tidak tahu Apakah Al-Quran Terinspirasi dari Paulus Karena surat Paulus Untuk ini Kalau di Al-Quran juga Surah namanya Surat Leba Berarti surat itu Dikasih kepada Leba Mungkin begitu Inspirasinya Saya tidak tahu ya Bisa jadi Karena Ada Ibnu Katsir juga Menerjemahkan Bahwa Dua orang rasul Yang datang pertama Dan diikuti rasul terakhir Rasul terakhir Yang datang itu Ke Atiokya itu Namanya Paulus Yang kedua Simon Dan Yohanes Tapsirnya Ibnu Katsir Oke Jadi kau Aku tidak bisa kusuk Oh disini Nekipnya Sorry Sebentar julusnya Kusukip aja Nanti lama Kenapa penonton Kok tidak pakai premium ya Tidak Tidak usah pakai premium Itulah mungkin Yang bisa saya jabarkan Silakan Ustadz unggul Melanjutkan Dari Al-Quran Silakan Ustadz Siap Thank you Bang Rudy Cek dulu suara Oke aman ya Aman walaupun agak kecil Oke Ini saya Deketin lagi deh Kemik Ya thank you Bang Rudy Openingnya ya Jadi Kita Umat Islam itu Memiliki Dua hukum ya Hukum yang utama Adalah Al-Quran Lalu hukum yang kedua Adalah As-Sunnah Nah kita bicara tentang Al-Quran Al-Quran itu Langsung saja Terjamin Terjamin firman dari Allah Kenapa? Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan Bahkan terlebih lagi Al-Quran Menantang Seluruh manusia Kalau sekiranya ragu Ini misalnya bikinan Muhammad Terus dalam perjalanannya Maaf Dalam perjalanannya Al-Quran sering dituduh Hanya copy paste Dari kitab-kitab terdahulu Kenapa? Karena ada persamaan cerita Misalnya ada disebut nama Mariam Atau Bunda Maria Disebut nama Yesus Disebut nama Ibrahim Dan sebagainya Dan sebagainya Lalu juga disebutkan Bahwa Al-Quran itu ngacak Tidak berurutan Tidak seperti Bible Yang sangat sistematis Seperti Bro Rudy tadi katakan Dari kejadian sampai wahyu Teratur Rapi Tetapi disinilah Mujizatnya Al-Quran Kunci dari Allah Sekalipun tampaknya tidak beraturan Tetapi antarayatnya Tidak akan ditemukan kontradiksi Sebab itulah janji dari Al-Quran Nah kemudian Dalam perjalanannya Penamaan Kita nanti Membahasnya saya hanya pembukaan Bro Rudy tadi menyebut Ada penamaan Misalnya Gospel According to Matthew According to Luke According to John And according to Lukas Ya Luke Kemudian ada surat-surat Dari Paulus Di dalam Al-Quran Ada penamaan Yaitu misalnya Seperti Bro Rudy tadi bilang Surat Lebah Ya kan Surat semut Surat sapi Karena memang Penamaan ini Diberikan oleh Rasulullah Contohnya surat Al-Baqarah Tentang sapi Di dalamnya Ada kisah tentang Pembunuhan Lalu ditanyakan Kepada Nabi Musa Kurang lebih seperti itu Saya gak akan cerita panjang Itulah sejarah penamaan Dalam Al-Quran Yang perlu dicatat Di sini adalah Bahwasannya Al-Quran itu Semua namanya itu Nama lelaki Atau nama yang lain Misalnya nama Al-Baqarah Sapi Lebah dan sebagainya Tetapi Satu-satunya Nama perempuan Di dalam surat Al-Quran Adalah surat Maryam Mother Mary Atau maminya Yesus Di situ Al-Quran Membela Yesus Yang lahir tanpa Campur tangan lelaki Dari ibu yang soleh Nah itu Khusus Miracle-nya Al-Quran Kenapa gak disebut Nama ibunya Nabi Muhammad S.A.W. Misalnya Karena inilah bukti Petunjuk dari Allah Jadi Saya rasa Pembukaannya seperti itu Di dalam Al-Quran Tambah sedikit Di dalam Al-Quran Al-Quran bercerita Tentang sejarah Al-Quran bercerita Tentang sains Al-Quran bercerita Tentang hukum perang Suami istri Perdagangan Nah mengenai sains Ini yang perlu kita perhatikan Bahwa di dalam Sains itu Tidak akan ditemukan Keanehan-keanehan Yang sangat bertentangan Dengan dunia modern sekarang Nanti dalam perjalanan Kita buktikan Jadi Al-Quran itu Bukan buku diktat Fakultas fisika kuantum Misalnya Tetapi Setiap Al-Quran Menyebut tentang sains Maka tidak ada Satupun ilmuwan Yang menyanggahnya Atau menyalahinya Saya rasa Buat openingnya segitu dulu Bang Rudy Silahkan dilanjut Bang Julius Monggo Silahkan Langsung Bang Rudy Oke silahkan Nah Saya setuju Dengan unggung juga Bahwa Al-Quran itu Kitab Yesusci yang sempurna Terurut Dan sangat Dasyat isinya Luar biasa Namun Satu yang saya herankan Dan ini menjadi Pertanyaan saya Mengapa Surah 61 Ayat 6 itu Dikatakan Ahmad Buka kurung Tutup kurung Dalam terjemahan Indonesia Orang Indonesia Mengatakan langsung Disitu Muhammad Padahal dalam Teks aslinya Atau kalau orang unggung Sering bilang Kritikal teksnya Situ bukan Muhammad Tetapi Ahmad Nah Pertanyaan unggung tadi kan Menarik ya Kenapa tidak ada nama Ibunya Nabi Muhammad Kalau menurut saya Karena yang dibilang Ahmad Bukan Muhammad Sehingga orang tidak Mengetahui siapa Ibunya Ahmad ini Dan siapa bapaknya Dan demikian Nah Kita mulai masuk Yang namanya Kritikal saya Terhadap Kitab Suci Unggung Ya kan Kalau memang itu Kitab Suci yang Maha Sempurna Ibrahim Nama bapaknya disebutkan Azhar Ya jelas itu Isa Nama ibunya disebutkan Mariam Ya Itu juga sungguh sangat jelas Isha Disebutkan nama bapaknya Si Ibrahim Yaakub Disebutkan nama bapaknya Si Isha Yusuf Nama bapaknya Ada semuanya Dan memang agak unik Kawan-kawan ya Mengapa Nama orang tua Nabi Muhammad Tidak disebutkan disitu Itu pertanyaan saya Sehingga ketika kita Bicara tentang Surah 61 Ayat 6 Ahmad ini siapa Jadi kan kita bertanya-tanya Maka yang sering mereka Kutip adalah dari hadis Bahwa Nabi memiliki Nama banyak Ada 10 Kalau tidak salah Nah Tetapi disana Yang mengaku pertama Kan pasti Muhammad Bukan Ahmad Kalau kalian lihat Urutannya pasti Muhammad Di depan Bukan Ahmad Jadi itu sering saya bilang Ahmad mengaku Eh Muhammad mengaku Ahmad Bukan Ahmad mengaku Muhammad Ya Jadi ini sangat penting Ya silahkan Tolong dijelaskan Mengapa Allah SWT Tidak ada berfirman Mengenai siapa Ibunya Nabi Dan siapa Bapaknya Nabi Silahkan Oke Di dalam Islam ya Tiap-tiap orang Sekalipun dia itu Ustadz Atau ulama ya Tidak boleh berasumsi Jadi kalau memang Tidak ada di dalam Itu berarti memang Tidak perlu disebutkan Ini bicara keimanan Ya kan Bukan kitab biografi Jadi Kalau tidak disebutkan Saya tidak berani Misalnya berkata Seperti ini Itu maunya Allah Seperti itu Tidak Tapi saya jujur katakan Kalau tidak ada Ya tidak ada Lalu mengenai Siapakah Ayahnya Rasulullah Ibunya Rasulullah Itu bisa dilihat Dari sirah Nabawiyah Berdasarkan hadis-hadis Para perawi hadis Nah Ini Juga menjadi perdebatan Tapi hanya Cerita aja lah Kita Di luar topik kan Banyak juga dipertanyakan Apakah benar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah keturunan Ismail Nah dari kami Kami punya Silsilah yang jelas Sedemikian juga Itu saya lihat Di Matius dan Lukas Ada silsilah Yesus Tetapi Karena ini Tidak merujuk Kepada sanat yang jelas Ada perbedaan Empat generasi Di dalam Lukas Itu ada empat generasi Yang dihilangkan Ya Jadi walaupun itu tertulis Di gospel Tetapi ada kontradiksi Antara Silsilah Yesus Sampai kepada Adam Dari Matius Dengan dari Lukas Di Lukas Itu ada yang hilang Empat generasi Kenapa dihilangkan Supaya genap Empat belas Empat belas Empat belas Demi mengejar target Bahwa Yesus itu Pewaris tahta Daud Jadi jawaban saya Bang Rudy Itu kalau tidak ada Di Al-Quran Saya tidak bisa menjawab Tidak mengarang-arang Memang seperti itu adanya Tapi kalau mau tahu Silsilah Nabi Muhammad Siapa Bapaknya Siapa Ibunya Dan seterusnya Itu dari kami mengetahui Dari sirah Nambawiyah Dan hadis Silahkan Tidak giliran dirimu lagi Bertanya Oh masih Tanya balik ya Ganti Siap siap Tanya balik sekarang Oke thank you Pertanyaan simple aja Pada awal Dibuka opening tadi Sama Bang Rudy Itu adalah Murid-murid Yesus Dan saksi mata Yesus Silahkan Oke terima kasih Di dalam penulisannya Bible itu Kan sudah dijelaskan Bahwa ada saksi Eh ada yang bersaksi Dan ada yang menyaksikan Di dalam perjalanannya Kalau di dalam umat Islam Kan ada dibilangnya Perawi Ya Dan ada yang penulis Ada yang penghapal Kalau di dalam sejarahnya Bible itu Demikian juga Ada kelebihan daripada Bible itu Masih ada Tekstuanya Tekstuanya Artinya sudah pernah Ditulis orang Dan cerita itu Turun Ada yang berupa cerita Itu turun temurun Ya Dan Siapa yang menulis Isi Kalau dibilang Mulai dari gospel Yang dia bilang tadi ya Itu semua murid Yesus Loh kok murid Yesus Ya Siapapun dia Saya pun murid Yesus Paham ya Siapapun dia yang mengikut Yesus Namanya murid Yesus Itu menurut iman kami Ya Maka itulah Kalau ditanya Apakah itu murid Yesus Ya Kalau ditanya lagi Apakah penulis itu Menyaksikan langsung Maka pertanyaan saya Juga akan sama Al-Quran pun Tidak ada yang menuliskan itu Melihat langsung Gak ada itu Ya kan Itulah sebabnya Ada namanya Diturunkan Diturunkan Ada silsilahnya Ya Dan Al-Quran dibukukan Bukan ketika Nabi Muhammad hidup Tetapi setelah Nabi Muhammad tidak ada Sehingga Nabi tidak sempat Mengecek Atau mengoreksi Isi Al-Quran itu Benar apa tidaknya Ya Demikian juga lah kiranya Dalam Bible Penulis-penulis itu Sudah jelas Mereka mendapat Pertama Ya Daripada Kitab-kitab Tuhan Baru cerita turun Temurun Dan yang berikutnya Adalah Ilham daripada Roh Kudus Karena Roh Kudus datang Kalau di jaman Musa Dijelaskan Musa diajak Tuhan Ke atas bukit Eh gunung Dan disitu Dibeberkan Tuhan lah Semua firman Tuhan itu Sehingga Musa Bisa menuliskan Firman Tuhan itu Nah Kalau di jamannya Para rasul Mereka ikut Sama Yesus Sehingga Seluruh apa yang dilakukan Yesus Diceritakan dari mulut Kemudut Dari daerah ke daerah Dari orang-orang Setempat dan orang-orang Berikutnya Dan murid-murid Yesus Ikut terus Sampai pada hari Yesus naik ke sorga Dan itu terakhir Mereka berpisah Menurut catatan The Bible Kemudian dalam Sejarah perkembangan Penulisan Bible Ya wajar Ya Ada yang namanya Di kanon Atau kalau dalam Islam Namanya apa ya Dikumpulkan lah Yang Zaid itu ya Dikumpulkan Baru Mereka Mengumpulkan semua Dan dituliskan Itu yang bisa Saya jelaskan Unggul Sudrajat Terima kasih Unggul Siap Bang Rudy Pertanyaannya Ya Sekarang pertanyaanku Menurut Unggu Bahwa Allah SWT Sudah berfirman Injil sudah dirubah-rubah Ya Saya ingin Mendapat kejelasan Dari Unggul Sudrajat Apakah Unggul Sudrajat Tahu siapa penulis Injil Dalam bahasa Ibrani Yang direstui oleh Allah SWT Apakah Nabi Isa Atau siapa Atau siapa Silahkan Oke siap Beberapa poin dulu ya Ya Kalau di dalam Apa Di dalam Kristen Itu istilahnya Kanon ya Kanonisasi Lalu Kemudian di dalam Islam Istilahnya ini Bang Rudy Kodifikasi Atau bahasa Inggrisnya Kodifikasi ya Pengumpulan Nah Kemudian Mengenai Ada saksi Itu Saya ya Pribadi Meragukan ya Bahwa Kristen itu Saya rasa Dari Lukas 1 Ayat 1 sampai 3 Itu dia dengan jelas Mengatakan Lukas Seorang tabib Dari Paulus Dan kawan perjalanan Paulus Hanya mengumpulkan Cerita-cerita Yang beredar di masyarakat Tidak dijelaskan oleh Lukas Siapa yang dia temui Bagaimana status orang itu Bahkan kami dalam Kelas hadis saja Itu sangat ketat Mengenai sanat ya Misalnya Kelai Rudy Pengumpul nih Pengumpul hadis Ditelusur terakhir Dari Julius Dia tanya Julius Orangnya bagaimana Ibadahnya Pernah berbohong gak Lalu Oh saya dapat deh Kata Julius Dapet dari saya Unggul Tanya aku unggul Ini ada cerita Kisah nyata ini Imam Bukhari Ketika dia datang Menemui saya Di kota yang jauh Saya membohongi Hewan Pakai ember Isi kerikil Cuma Buat menipu hewan tersebut Seolah-olah makanan Jadi hewan Jadi hewan itu datang Jadi hewan itu datang Hanya karena itu saja Membohongi hewan Imam Bukhari Tidak percaya Kepada saya Sehingga gugurlah Hadis tersebut Atau menjadi Hadis yang lemah Itu mengenai Sanat hadis Jadi kalau dari Lukas Kita tidak mendapat Informasi Dari siapa Dia mengumpulkan Bagaimana orang-orang itu Jadi ini jelas Bahwa Lukas juga Tidak hidup Sejaman dengan Yesus Mengenai yang lain Tiga itu gak usah Satu aja cukup Bagi saya Bicara tentang Lukas Habibnya dari Paulus Kemudian Bang Rudy salah besar Mengatakan bahwa Al-Quran ditulis Sesudah Nabi Muhammad Wafat Tidak Al-Quran itu adalah Verbal revelation Artinya wahyu Yang dioralkan Mungkin kalau di Yahudi Apa namanya Saya gak tahu Mungkin Talmud Atau apalah Yang Di Di ucapkan oral Tapi saya gak cerita Yahudi Bukan pengetahuan saya itu Saya cerita bahwa Islam adalah Verbal revelation Ketika Nabi Muhammad Mendapatkan wahyu Lalu Beriau menghapalkannya Dia panggilnya Saudaranya Keluarganya Lalu para sahabat Bersama-sama Mereka menghafal Nah setelah menghafal ini Ada yang Menulis Ada Bang Barudi tolong di-miu dulu Bang Biar Biar suaranya gak ini Oke thank you Jadi Saat Nabi Muhammad Masih hidup Itu sudah dituliskan Penulis yang paling terkenal Kita kenal adalah Zaid bin Sabit Radiyallahu Ant Lalu ketika Itu sudah terkumpul Semua dituliskan Lalu kemudian Kodifikasinya Dikumpulkan oleh Abu Bakar Disimpan oleh putrinya Lalu Kemudian nanti Dilakukan Kodifikasi Pembenahan Dari kesalahan-kesalahan Dialek yang merubah arti Lalu dikeluarkanlah Oleh Usman Sampai sekarang Kita pegang Musaf Usmani Jadi itu salah besar Bang Rudy Kalau Al-Quran Dituliskan itu Nah sekarang saya yang bertanya Ya Boleh dua apa satu aja Bang Rudy Pertanyaanku Satu-satu Biar jangan banyak kali menjawab Nanti terlupa Siap 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 Dalam Semua literasi Di dalam Islam Ketika mengatakan Bahwa Islam Di dalam Al-Quran Maksud saya Menyebutkan Kitab-kitab terdahulu Taurat yang diturunkan Kepada Moses Kemudian Zabur kepada Daud Kemudian Injil kepada Yesus Itu Al-Quran membenarkan Sebab itu pula Orang Islam Tidak beriman Ketika Disebut Bahwa pada Dahulu Di zaman Musa turun Taurat Di zaman Zabur Turun Daud Turun Zabur Di zaman Yesus Turun Injil Siapakah yang menuliskan Tidak ada Diberi keterangan Sebab Wahyu dari Allah itu Dilakukan dengan Melalui perantaran Malaikat Jibril Penyampai Wahyu Perkaranya nanti Bahwa Musa menuliskan Dalam Lot Batu Sekarang kita bisa Mempertanyakan Dimanakah Lot Batunya Itu sekarang Kemudian yang sering Bang Rudy Tanya di beberapa Perdebatan yang lain Injilnya mana Gitu kan Apakah turun Gedebuk dari langit Berupa Injil Kepada Yesus Atau Yesus Ketika basi dalam buayan Sudah memegang Buku Injil Injil itu Sama Jadi Apa yang disampaikan Oleh Allah Kepada Yesus Lalu Disampaikan Kan Yesus juga bilang Telah kusampaikan Segala firman Telah kuberitakan Injil Nah itu begitu Jadi tidak ada Satupun Dari 12 Kawariun Atau murid-murid Yesus Yang mencatat Saat itu Berbeda dengan Nabi Muhammad tadi Jadi pertanyaannya Jawabannya Siapakah yang menulis Ya memang tidak ada Di bukti sejarah Juga tidak ada Bahkan Kitab Musa pun Itu diragukan Karena ketika Musa mati Tulisannya masih berlanjut Kata gantinya juga gitu Ketika dia beranjak dewasa Kalau Musa yang menulis Harusnya Ketika aku beranjak dewasa Saya rasa gitu jawabannya Bang Rudy Monggo Silahkan Yang pertanyaan tadi udah Musta konggol Oh pertanyaannya Silahkan Ya 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 Pertanyaannya adalah Kalau Al-Quran Dituliskan Dan ada bukti Di Birmingham Kalau Bang Rudy jalan-jalan ke Inggris Jangan lupa mampir ke Birmingham University Ada Al-Quran tertua Dan penelitian para ahli Yang orang-orang Kristen Bukan tidak satu pun Melibatkan umat Islam Itu peluruhan karbon Atau metode C-14 Tahunnya diperkirakan Semasa Nabi Muhammad hidup Atau sedikitnya Zaman Kulafau Rasidin Pengganti Rasulullah Pemimpin Umat Islam Empat yang besar itu Itu bukti Sementara P-52 Yang hanya sebesar Kartu ATM Itu tahunnya 150-an Masehi Setelah Yesus lahir Dikuranglah 33 tahun Misalnya Yesus kan Berarti 120-an tahun Yesus Diangkat ke langit Baru ada muncul Bahkan penemuan-penemuan Abad ketiga Baru ada manuskrip Abad ke-1 Kedua Tahun 0-200 Tidak ada Satupun manuskrip Jadi 300-an tahun kemudian Baru ada Itu beberapa penelitian Tapi intinya Di tahun 0-100 Tidak ada tulisan Sama sekali Mengenai Gospel Lalu pertanyaannya adalah Tahun berapa Gospel pertama Ditulis sama Bang Rudi Jangan asumsi Harus ada bukti Data Saya bisa membuktikan data Kalau Bang Rudi tanya Monggo Oke Saya akan Menjawab Apa yang dibilang Si Umbung Surajat Saya tidak pernah berbicara Sesuai asumsi Kalau kita bertanya Tahun berapa Siapapun manusianya Tidak akan bisa Mengatakan Tahun berapa Kalau bilang Gospel itu Tapi kalau Ayat per ayat Kitab per kitab Itu sudah dijelaskan Sudah dituliskan Ketika murid-murid Yesus Sambil berjalan Mereka kemana-mana Itu sudah mereka tuliskan Ayatnya Baca saja di kitab-kitab Injil Matius Markus Lukas Tuhan Bahkan ketika kita masuk Ke surat Paulus Juga dibilangkan Dibilangkan itu Kalau di kanon Bedakan di kanon Dengan ditulis Kawan-kawan Tadi kamu mengatakan Injil Al-Quran tertua itu Ada di Birmingham Inggris Ya puji Tuhan Kalian percaya juga Dengan kafiri Inggris itu Itu berapa lembar Apakah 114 ayat Kan itu perlu Kita teliti Kalau tidak 114 ayat Dan kau percaya Yang di Birmingham itu Katakanlah itu Cuma 10 ayat Artinya Ya 10 surah Surah yang 104 Itu palsu Itu Kalau kau percaya Yang di Birmingham itu Di luar itu Semua palsu Tak ada itu Satupun yang benar Itu tambahan manusia Ya Nah Kemudian Kamu tidak mengerti Siapa penulis Injil Yang saya bilang Injil Nabi Isa Baik Saya akan share screen Kamu percaya hadis ya Saya harap Kamu percaya hadis Sahibu Koritiga Tolong di share screen Siapa namanya Siapa Ini Dikatakan disini Bahwa Warakah bin Naufal Warakah bin Naufal Bin Asad Bin Abdul Uza Putra Paman Khadija Yang beragama Nasrani Di masa jahiliah Dia juga menulis Buku dalam bahasa Ibrani Juga menulis Kitab Injil Dalam bahasa Ibrani Dengan izin Allah Jadi fakta sejarah Mengatakan Kalau kamu percaya Sama hadis Kalau tidak percaya Sama hadis Maka itu yang saya bilang Tinggal saya nanti Yang percaya hadis Al-Quran kalian sudah mulai Tidak percaya goya-goya ya Tentang kitab paling sempurna Malah disitu Kenapa saya katakan demikian Hud 1 Yang menjadi dasar saya Ingin bertanya kepadamu Mengapa di Hud 1 Tidak dijelaskan ini Karena dikatakan disana Bahwa Allah disitu Allah yang sangat teliti Kenapa tidak dijelaskan Bahwa Zaid Waraka bin Naufalla Penulis Injil Bukan Nabi Isa Jadi Nabi Isa Tidak pernah membawa Kitab Injil Ingat ya Tetapi sama dengan Nabi Muhammad Dilafalkan Kemudian Si Waraka bin Naufalla Yang menuliskan Dalam bahasa Ibrani Ingat Nabi Isa adalah Orang jauh Maka bahasa Ibrani Bukan Yunani loh ya Dan itu Atas sejijin Allah Tetapi faktanya Di dalam Al-Quran Allah marah-marah Kenapa Allah marah Dan mengatakan Injil sudah diubah-ubahkan Itu alasan orang Muslim Sudah tidak asli lagi Dan kalian juga Membacakan Sering bacakan Injil Dalam bahasa Ibrani Ternyata Itu karangan Karya daripada Waraka bin Naufalla Dua Injil Yang dituris Waraka bin Naufalla Satu dalam bahasa Ibrani Satu dalam bahasa Arab Nanti bisa kamu lihat Disini ya Ini Saibukari 4572 Dan Saibukari 6467 Nah Ini adalah sesuatu hal Yang sangat menarik Dan temuan baru Bagi saya Kenapa saya katakan Ini temuan baru Ternyata Apa yang dikatakan Allah Allah memberi izin Al-Quran Baik Injil itu Ditulis dengan tangan manusia Tetapi Allah sendiri Yang memarahi Itu dibuat Dengan seizin Allah Artinya Waraka bin Naufalla Sudah minta izin Kepada Allah Untuk menulis Injil Bukan Nabi Isa Penulis Injil Jadi kalau kamu Temukan kalimat Yang menulis Injil Nabi Isa adalah Para Hawarian Atau murid Itu keliru Tetapi Injil itu Ditulis Pada tahun 610 Karena ini kan Pertama sekali Pengangkatan Nabi Injil Nabi Isa Ditulis 610 Apa bukti konkretnya Dalam Al-Quran Mari kita lihat Kita beranjak Kepada Al-Quran Surah Maryam Ayat 16 Nah ini kawan Enak bicara begini kan Ntar Tolong di share screen Wak Wak Jeng Wak Jengko Mantap Surah Maryam Ayat 16 Ya Ini kan Dan ceritakanlah Muhammad Kisah Maryam Di dalam kitab Al-Quran Ya itu katanya Apalah Wak Jeng Wak Jeng Aku lagi live Terganggu Ya Nah Satu kekeluruan Kalau orang Islam Percaya Maryam itu Hidup di jaman Yesus Kan kalian mengatakan Itu adalah Yesus Tidak Maryam itu hidup di jaman Nabi Muhammad 610 Karena cerita itu Harus diceritakan Nabi Dari Al-Quran Tidak boleh dari luar Al-Quran Injil segala macam Paham ya Dan Waraka Itu hadir juga Bersamaan dengan Nabi Muhammad Waraka sudah dulu Lebih dahulu Menuliskan Injil dalam bahasa Ibrani Dan bahasa Arab Baru Nabi datang Kepadanya Dan itulah diangkat Menjadi Nabi oleh Waraka Bukan oleh orang lain Tidak Bukan oleh Nabi Isa Karena kalau Nabi Isa Mengatakan yang akan datang Namanya Ahmad Tetapi Waraka yang buta Tidak bisa melihat Mengira itu adalah Ahmad Itu faktanya Adis itu mengatakan Dia yang menulis Injil Sementara Sementara Isa Saya sangat tertarik Ini mengenai Yang aku katakan tadi Tahun 1 Masehi Tahun 1 Maka disini dijelaskan Hidup di dunia Hidup di dunia Isa pun ayahnya Abdullah Mereka satu bapak Sudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di sini Di bagian mana itu Tapi terperinci Ingat ya ini janji Allah Di dalam Al-Quran Yang diturunkan dari sisi Allah Yang maha bijaksana Maha teliti Jadi Al-Quran ini diturunkan Sangat teliti Itulah sebabnya Saya katakan Surah Maryam Surah 19-16 Itu benar Bahwa Mareka Bahwa Nabi Isa itu Nabi Muhammad Dekat dengan Nabi Isa Pertanyaan saya Kayak yang saya kasih Hadis dalam itu Silahkan Oke siap Jadi saya tanggapi dulu ya Pertama Inilah kasihan ya Bang Rudy tolong dimatin bang Biar aku gak bergema Di telingaku Ya thank you bang Inilah ya Hanya tertipu Olemahan Ya Tersesat oleh terjemahan Jadi ketika dikatakan Ya Mamannya Siti Hadijah Menulis Kitab Injil Itu dipikirnya adalah Kitab suci Atau gospel Bukan bang Penulisannya pun juga tidak Seluruhan seperti yang dibawa-bawa Kalian sekarang Jadi jangan Mahan Lalu menarik kesimpulan Kita harus merujuk kepada Kata aslinya Di dalam Tadi Saya belum sempat Bacakan ya Tapi intinya Gini lah Di dalam Bahasa aslinya Itu disebutkan Bahwa dia menulis buku Bukan kitab suci Bukan kitab suci Jadi pamannya Istri Rasulullah ini orang pintar Orang bisa baca tulis Dia mungkin punya guru Dari imam siapa Misalnya kan Imam-imam Yahudi lah Jewish Nah itu kemudian menuliskan Bahasa Hebrew Dan juga bahasa mungkin Aramaik Bahasanya Yesus Semasa beliau hidup Nah Lalu apakah Injil itu Coba kita lihat di Bentar bang Saya gak hafal Kalau Bible ya Jadi saya baca dulu nih Ya Di dalam Lukas 20 Ayat 1 Sampai 8 Tapi saya baca sedikit aja nih Pada suatu hari Ketika Yesus Mengajar orang banyak Dibait Allah Dan memberitakan Injil Memberitakan Injil Disini bang Ketulis ya Datanglah imam-imam kepala Ali Taurat Serta tua-tua kesitu Oke lah Ambil satu ayat saja ya Disini dikatakan Yesus memberitakan Injil Apakah saat itu Lukas berapa Sebentar Lukas berapa Lukas 20 Ayat 1 Sorry bang Aku belum pandai Serser Nanti minta bantuan Bang Julius Tapi aku bacakan ini Lukas 20 Ayat 1 Pada suatu hari Ketika Yesus Mengajar orang banyak Dibait Allah Dan memberitakan Injil Datanglah imam-imam kepala Dan ali-ali Taurat Serta tua-tua Kesitu Apakah benar Yesus saat itu Membacakan Gospel Yohanes Lukas Matius Markus Kan enggak Inilah bukti Bahwa tidak ada tulisan Jadi apa yang diwahyukan Dari Papinya Yesus Ala Bapak Itu yang dia sampaikan Kepada para murid Dan pengikut-pengikutnya Siapa pengikutnya Apakah Bang Rudy Bukan Jangan kegeeran Beliau diutus Untuk domba-domba Yang tersesat Dari Bani Israel Enggak ada Bani Indonesia Bani Batak Bani Jawa Enggak ada bang Jadi Injil itu Zaman Yesus masih hidup Ketika Yesus terangkat Ke langit Selesai Lalu turunlah Estafet Kenabian Dari Adam Sampai kepada Nabi Muhammad Lalu Mengenai surat Maryam Ini Bang Rudy Hanya korban terjemahan Lalu mengambil kesimpulan Melebihi para ulama kami Para ahli tafsir kami Banyak bang Untuk mengartikan aja Ilmunya itu Enggak sedikit Apalagi sampai Mentafsirkan Nah itulah bedanya Kalau saya yang enggak berani Mentafsirkan Di Bible Atau Gospel Saya tanya ke Bang Rudy Bang Rudy sudah langsung Mentafsir Kurang lebih 15 ilmu bang Untuk mentafsir Ayat-ayat Al-Quran Apalagi ketika Interpolasi dengan Apa itu Hadis Jadi ketika Bang Rudy ini Ini kelihatan Busuknya Bang Rudy Untuk memisahkan Bahwa Yesus tidak sama Dengan Isa Nah Sekarang lihat Prakteknya di lapangan L-A-I Ketika dia masuk Gospelnya ke Madura Apa yang disebut disitu Yesus Disebutnya Isa Al-Masih Karena ada dalam Al-Quran Ketika masuk di wilayah Sunda Jawa Barat Juga begitu Kemudian Kitab Suci Injil Ini saya ada bukunya Nanti Saya buka ini ya Kameranya ya Bentar Mudah-mudahan Kamera saya lancar Bang Agak lama dikit Kalau baru dibilang kepanjangan Silahkan aja Ini ya Bang ya Mana nih Pas gak Gimana sini Biar pas Kitab Suci Injil ya Kitab Suci Injil Kurang ke kiri Kebalik-balik Kitab Suci Injil nih Bang ya Ini Bang Maaf nih Jelas gak nih Saya kameranya Kamera laptop Soalnya jelek Gak bagus Kelahiran Isa Al-Masih Sebagai bukti Bahwa Kalau Berkepentingan Dengan misionaris Itu dipakainya Istilah-istilah kami Tapi Bang Rudy tadi Memisahkan Yesus bukan Isa Begitu Bang Biasanya Kalau kami buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Oh dipisah Hidupnya zamannya berbeda Sekarang menjawab pertanyaan di Mariam 16 Ya kan Dari hadis dulu deh Hidup Di dunia dan di akhirat Ya Itu hidup di dunia dan akhirat Bukan berarti Terjemahannya Lalu Bang Rudy Mengasumsikan Oh berarti hidup sama-sama Sejaman Tidak begitu lah Gak ada Bang Di akhirat Jadi Kayak begini Bang Kalau Yesus pernah berkata Before Abraham I am Ya Sebelum Abraham ada Saya Sama Bang Rudy pun bisa bilang begitu Sebelum Yesus Saya Sebelum Abraham Saya Artinya apa Dalam pengetahuan The knowledgement Of Allah Gitu kan Allah maha mengetahui Sebelum kita ngobrol tadi Atau sekarang kita ngobrol Itu Allah udah tau bahwa nanti akan ada dialog Antara Rudy dengan unggul Di moderatori si Julius Itu maksudnya Bang Jangan dari terjemahan Lalu Bang Rudy So-soan mentafsirkan Melewati para ulama kami Lalu di Surat Maryam tadi Saya berharapnya Bang Rudy Bertanya Kenapa gak bukti Harun Ya Wahai saudarinya Harun Nah itu lebih bagus Kalau Saya mau ajarin Bang Rudy Bertanya gitu caranya Itu bukti bahwa Yesus bukan Isa Buktinya Disebut dalam Al-Quran Maryam itu Saudarinya Harun Mentara Harun itu hidupnya Di jaman Musa Ya kan Nah harusnya pertanyaannya seperti itu Salah bertanya Bang Rudy Karena So-soan menafsirkan Al-Quran Ataupun hadis Ya Lalu jawab pertanyaannya Cuman ini ya Apa pendapatnya Ya itulah pendapat saya Bang Rudy Kalau mau belajar Jangan sendiri Tanya kepada orang yang Memang memiliki ilmunya Jujur saja Kalau ditanya tentang semua ilmu Al-Quran Bukan saya orangnya Tentang hadis Seluruhannya Bukan saya orangnya Tetapi saya bisa melihat Bahwa yang Bang Rudy Dilakukan tadi Adalah kesalahan besar Inilah korban dari Hanya terjemahan Memelintir Memelintir Artinya Gitu Bang Rudy Jadi Pertanyaan sekarang Saya Adalah begini Masuklah kita ke tema utamanya Ya Kan Adanya kontradiksi Ya Banyak sekali Kontradiksi Di dalam Bible Di dalam seri Bible of Bible Dimana saya beberapa kali Jadi moderator Itu serinya Sampai 276 Tidak ada Satupun Kristen Yang sanggup menjelaskan Bang Rudy juga Bikin ininya kan Apa namanya itu Video reactionnya Cuman satu doang Kandas Ya kan Apapun alesannya Gak punya waktu Atau apa Tetapi pertanggungjawabkan itu Karena Kami Di dalam Bible of Bible Tidak mentafsir Berulang-ulang Bapak Donditan Dan juga saya Kami tidak mentafsir Karena itu hak miliknya Saudara-saudara kita Yang kristiani Nah itu bang Sekarang kita masuk bang Di dalam Bible Yang Bang Rudy bilang tadi Sistematis Itu gugur dari semuanya bang Mau bicara sains Aduh babak pelur Saya orang sains bang Mau bicara kontradiksi ya Sedini bisa saya buktikan Bagaimana pandangan Bang Rudy Mengenai kontradiksi Jawab dulu ya Ini saya gak merujuk Ke satu ayat dulu Kontradiksi yang saya maksud Di dalam Bible Ada ayat-ayat kembar Ya sama persis Di dalam dua kitab Kemudian ada Ayat-ayat tambahan Yang bukan aslinya Di teks-teks manuskrip tua Kemudian ada Ayat yang dibuang Ada yang orang-orang Kristen Suka menghina Umat dalam kurung Padahal yang di dalam kurung Cuma terjemahan Terjemahan itu bukan Al-Quran Tetapi Di gospelnya Bang Di Biblenya Bang Rudy Ada dalam kurung itu Di dalam teks originnya Itu ngeri gak tuh Bang Ada footnote Ya bahasanya kasar Nanti saya share Sama Bang Julius Nah itu Bagaimana dulu Pandangan Bang Rudy Bahwa didapati Banyak kontradiksi dalam Bible Thank you Sorry kalau kelamaan Baru dipotong saya aja Bang Gak apa-apa Saya gak mau Melebihi hak saya bicara Monggo silahkan Oke Waktunya udah bagus kok Oke terima kasih Kalau sembah saya Kelebihan waktu Juta gore aja Bang Siap-siap Oke terima kasih Sekarang saya akan Menguraikan satu persatu Apa yang dibilang Si Unggung ya Pertama Gospel Kami tidak pernah mengatakan Hal itu Kata si Unggung ya Loh Saya memang tidak pernah Mengatakan bahwa Gospel yang Ditulisnya si Warakah bin Naufal Adalah Matius Marcus Lukas Saya tidak katakan Tetapi bahwa saya katakan Itu adalah Injil Nabi Isa Bukan saya bilang Matius Marcus Lukas Tidak Tetapi itu adalah Injil Nabi Isa Yang penulisnya Ternyata adalah Warakah bin Naufal Kalau kamu bilang Saya korban terjemahan Karena di dalam hadis itu Ternyata Bukan dikatakan Kitab Injil Kamu lihat ini Saya bukakan lagi Sahibu Korinya Kamu bisa cari Ini Juga menulis Kitab Injil Dalam bahasa Ibrani Dengan seizin Allah Memang ada dibuat Di sebelumnya Menulis buku Dalam bahasa Ibrani Perhatikan ada dua Buku dan Kitab Injil Dalam bahasa Ibrani Kamu cari pun Di dalam bahasa Arab ini Tetap itu juga Intinya Oke Nah Sekarang Kalau kamu sudah katakan Yang kedua itu bahwa Apa sih arti Injil itu Kamu bilang Kenapa Yesus di Lukas 20 ayat 1 Sudah mengatakan Injil Injil artinya kan kabar baik Yesus sudah mengatakan Bahwa dia Dari sorga Datang dari sorga Tentu Yesus sudah tahu Apa yang mau di ucapkan Itulah sebabnya Ada kalimat disitu Bahkan ada dibilang Yesus itu adalah firman Allah Yang menjadi manusia Maka semua yang di ucapkan Yesus itu Adalah kabar baik Kabar suka cita Itulah Injil Bukan Matius Markus Lukas itu Lantas kamu bilang Itu Injilnya Itu kan setelah Manusia Di kanon Barulah dikatakan Injil Matius Markus Lukas Ya Kalau Injil itu Mulai dari kejadian Sampai Wahyu Karena itu semua kabar baik Itulah cerita Manusia Kabar baik Sehingga kita tahu Proses penciptaan Kita tahu bagaimana Musa Kita tahu bagaimana ini Itulah yang dinamakan Injil Bukan Matius Markus Lukas itu saja Enggak Tetapi satu kesatuan dari kejadian Sampai Wahyu Oke Yang berikutnya Bahwa kamu mengatakan Yesus datang hanya untuk Bani Israel Betul saya bilang Enggak saya sangka Tetapi kamu buka Ya Oh kita buka saja Di kejadian 32 Apa sih makna Israel itu Nah ini lagi Bentar ya Namamu tidak disebut lagi Yaakub Melainkan Israel itu ya Bentar Waduh ini lagi bermasalah Bentar ya Bahwa Israel itu artinya Bergumul dengan Allah Bergumul dengan manusia Nah ini Bentar Bukan ini 33 mungkin ya Bentar ya Sebentar Ini biar kita perjelas ya Sama dengan orang muslim Mengatakan Arti islam itu apa Berserah diri Ini segala macam Jangan Jangan Standar ganda Kejadian 32 ayat 28 Kejadian 32 ayat 28 Inilah definisi Israel itu Lalu kata orang itu Namamu tidak akan disebut lagi Yaakub Tetapi Israel Sebab engkau telah bergumul Melawan Allah dan manusia Dan engkau menang Maka Dari sudut pandang agama kami Bahwa seluruh manusia ini Hidupnya bergumul dengan Allah Ikut perintah Tuhan Dia masuk sorga Dia ikut perintah Iblis Atau manusia Dia ke neraka Semua yang beragama Itu pergumulannya Dengan Tuhan Dan dengan manusia Gak ada yang lain Maka Iblis mengatakan Untuk seluruh umat manusia Kalau melihat dari definisinya Jangan standar ganda Nanti ketika saya bilang Sejak kapan Adam Islam Oh artinya Islam berserah diri Nah lucu kan Ya Nah yang berikutnya Kamu tadi ada menyinggung Yang namanya Sebentar Ini aku agak Lupa sedikit ya Kamu tadi ada menyinggung Yang namanya Mariam tadi Bahwa Bukan begitu Kamu juga korban terjemahan Sekarang saya buka juga Saya buka yang tadi itu ya Bukan saya yang menerjemahkan itu ya 3 1 Bentar Bentar Itu sudah bahasa Indonesia kawan Ya sebentar Ya sebentar 3 1 Sementara rentang waktu Rentang waktu hidup mereka adalah 540 tahunan Ya Di dunia Dan di akhirat Dekat itu artinya Hidup sejaman Bisa jadi Abadnya sama Cuman beda umur Kalau itu namanya jauh Rentang waktunya jauh Nah sekarang Dan ceritakanlah Kalau saya mengatakan Bahwa Nabi Isa Bukanlah Yesus Kristus Itu sah Karena ayat itu Mengatakan Mariam Melahirkan Nabi Isa Itu tahun 610 Itu di Bayi Tulmaqdis Sebelah timurnya Bayi Tulmaqdis Sementara Bayi Tulmaqdis Itu sebelah timurnya Apa Aku pun tidak tahu Karena luas timur itu Karena bumi bulat Timurnya bulat Kembali lagi Ke situ Kalau di dalam Bayi Bala Yesus Itu kan di Betlehem Jadi sebelah timurnya Bayi Tulmaqdis Dan cerita itu Ada di Ayat yang ke-22 Maka dari itu Saya bilang Kisah Mariam itu Tidak ada Di kitab lain Hanya ada Di dalam Al-Quran Itu pun Kalian tidak percaya Saya heran Aneh Kalau saya Masih mending Ada Kalian bilang Perkentangan Saya percaya Sementara Kalian Sudah diberitakan Itu di dalam Al-Quran Dan mengasingkan diri Ke Bayi Tulmaqdis Sebelah timurnya Kalian tidak percaya Terus buka hadis Hadis pun bahasa Indonesia Saya hanya membacakan Tidak menakcirkan Bahwa dikatakan Di sana Hidup satu Di bumi katanya Dan di dunia Dan di akhirat Arti di dunia apa Ini dunia yang kita Kita berdiri sekarang Kita hidup sekarang Menghirup udara Dekat katanya Kalau dibilang Kedekatan di dunia itu Jarak waktunya 540 tahun Itu bukan dekat Maka betul Yang dikatakan Al-Quran Dan hadis Bahwa Nabi Muhammad Dekat dengan Isa Karena 610 tahun Tahun 610 Baru muncul Kitab suci Al-Quran Dan disitulah Muncul surah Marian M16 Disitulah setelah 16, 17, 18 Sampai 30 Disitulah muncul Nabi Isa Sudah lahir Mulai dari 28, 29, 30 Bahkan Nabi Isa mengatakan Aku diberi kitab Injil Itulah Injil Isah yang pertama Ayat 1 Karena Injil itu kan Ucapan Nabi Isa Karena dia membawa Berita dari Tuhan Jadi jangan pernah Kau mengatakan Bahwa Nabi Isa Itu adalah Yesus Yang pertama Bahwa Nabi Isa itu Hidup di tahun 1 Gak ada itu Masa kamu tidak Percaya lagi Dengan isi Al-Quran Kan lucu Hanya saya yang Percaya Betul Bahwa 610 Ternyata Allah berfirman Kepada Nabi Muhammad Ceritakan Kisah Maryam Yang ada di dalam Al-Quran ini Dan itu Hanya terdapat Di dalam Al-Quran Tidak terdapat Di kitab-kitab lain Bahwa Maryam Menyingkir ke timur Baitul Maqdis Untuk melahirkan Bahwa Nabi Isa Dari Baitul Maqdis Buktinya di Injil Tidak ada Nabi Isa bisa berbicara Artinya Al-Quran Benar 100% Masa saya harus Kalian tentang-tentang Bahwa Al-Quran Kalian bilang Oh gak begitu Gak begitu Lantas itu Bahasanya bahasa apa Apa benar Nabi Isa Tidak ada bicara Dalam Buayan Ada Apakah ada terdapat Di Injil Matius Markus Luka Tidak Artinya benar Bahwa kisah itu Hanya terdapat Di dalam Al-Quran Tidak terdapat Di kitab lain Dan bahwa Benar Injil itu Ditulis oleh Warakah bin Naufal Titik Hadisnya ada Apakah kalian Tidak percaya lagi Hadis Lantas apa yang Mau kalian percayai Hadis tidak Quran tidak Dan kamu bilang Quran bukan kitab Sejarah Kitab ini Kitab ini Maaf ini Maaf ini Tidak enak Aku bilang Contoh ini Misalnya saya Membuat sebuah buku Bukan biografi Bukan autobiografi Bukan buku sejarah Maka yang benar Adalah katalog Saya ambil satu Saya ambil Ini loh Tentang produk ini Ini Kan begitu Saya tidak mau Kalian berpikir Seperti itu Nah Sekarang pertanyaan saya Yang berikutnya Kepada unggul Apakah kamu percaya Dengan hut Satu itu Silahkan Surah hut Satu ya Sebelah Satu Oke siap Yang pertama Inilah nih Kebiasaan jeleknya Bang Rudy Selain Raja Asumsi Melakukan Strawman Strawman itu Bang Rudy Aku tidak mengatakan Tidak berstatement Lalu Bang Rudy Katakan Seolah-olah itu Dari aku Lalu di Putar-putar Dan dipelintir Tidak boleh begitu Itu keringat Apakah aku tambah pucat Sekarang Pucat itu Udah Baru di Tidak Pengaruh cahaya ini Apa Sama aja Pucat itu Minum dulu Minum dulu Mana ada keringat Ini Di malam Makin ngeri-ngeri sedap Jadi Itu Bang Itu udah aku jelaskan Aku gak mau kembali lagi Artinya begini Kalau aku kan udah bilang Dari awal Gak mau aku melangkahi Para ahli hadis Para Mufasir Penafsir Penafsir Al-Quran Kan begitu Bang Itu yang pertama Jadi aku gak mau lah Kita mbulet Bahasa Jermannya itu mbulet Artinya Belibet-belibet Disitu aja kusut Karena korban terjemahan Aku gak mau Lanjut aja lah Di surat Mariam 16 Aku minta tolong Aku gak pandai ini Soal apa Share-share ini Bang Julius Monitor gak Bang Julius Tadi aku kirim Gambar peta itu Bang Julius Siap-siap Yang gambar peta Warna kuning Bang Julius Aku maaf Gak pandai Kalau kirim-kirim langsung gini Biasanya kan aku cuma ikut aja Gak pernah share-share Yang gambar peta Warna kuning Bang Julius Oke Ini penjelasannya ya Dari Jerusalem Menuju ke Jericho Atau Baitul Magdis Lalu ditambah perkuat Setiap orang menyerang Al-Quran Itu jawabannya datang dari Bible sendiri Nah ini sepintas aja Bang Rudy ya Gambarannya itu Jerusalem Ke arah timur Ke Jericho Tentang kisah ketika Maminya Yesus Bunda Maria Mengandung dan akan melahirkan Tolong yang Tulisan-tulisan Bang Julius Yang kota pohon korma Oke ya Ini Silahkan dibaca rekan-rekan Kalau mau di screenshot juga boleh ya Lalu saya baca ini Di dalam ulangan 3-4-3 Tanah Negeb Dan lembah Jordan Lembah Jericho Kota pohon korma itu Sampai Zoar Ini terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia ya Itu baru di nanti Dicek Kalau Mbak Masaya salah Silahkan dicentil Ulangan 3-4-3 Saya tidak menafsirkan Tapi disini ada Kota pohon korma Di dalam Sebentar Bisa gak dikirim ke private chat itu Link dari peta tadi Biar bisa kuliah Aku gak bisa lihat tadi Oke siap-siap Aku gak ngerti tapi Bang Minta Bang Julius Bang Julius gimana caranya itu Bang Di blog aja kirim Kita sama Alayru dia aja Aku WA aja Aku selalu kan kirim Pepe chat aja Biar bisa kuliah Itu bukan link Dikirin foto Sama Foto Bang Bukan link Oke kewe aja Silahkan Oke lanjut ya Oke test-test suara ya Masih oke suara Bang Julius suara oke Masih oke Masih oke silahkan Iya Bang Rudy Nah ini ya Kota pohon korma Itu Al-Quran Diperkuat loh Sama ulangan Kitab Yang diturunkan Kepada Musa Dalam ulangan itu Kota pohon korma Di dalam Al-Quran Kisah kelahiran Yesus Maminya itu Sangat kesakitan ya Nah ini Bang Rudy dulu pernah bilang Aduhai gitu kan Itu terjemahan Bang Rudy Dalam bahasa harapnya dia mengeluh Penderitaannya melahirkan Sebagaimana para ibu melahirkan Cuma buat Bunda Maria tentu berbeda Dia bukan manusia perempuan Seperti pada umumnya Karena tidak ada campur tangan lelaki Nah disitu Disebutkan Yesus itu Bunda Maria melahirkan Yesus Di bawah pohon korma Apakah alasan logisnya Yaitu ketika dia mengungsi Takut di fitnah dan segala macam Itu Allah memberi rezekinya Dari buah korma tersebut Jadi terbukti Bahwa Al-Quran itu Membenarkan Maaf Perjanjian lama Membenarkan Al-Quran Bagaimana mungkin Secara logika Bang Rudy mau memisahkan Yesus bukan Isa Sementara Kitab PL Tumpuan dari perjanjian baru Mengatakan itu Yang melawan bukan saya Al-Quran Gak ada saya kata gitu Bang Rudy Melawan sendiri Kitabnya Jangan dilawan kitabnya Diterima itu kenyataan Seperti itu Ya itu yang kedua Terus kemudian Soal nama Ya memang Di dalam Al-Quran Disebutnya Isa Di dalam terjemahan Disebutnya Yesus Atau dalam bahasa Inggrisnya Jesus Tetapi apakah Bahasa aslinya Seperti itu Yesus Gak ada Yesus Jadi jangan Langsung membeda-bedakan Seperti itu Gak bisa Nah terus kemudian Itulah tanggapan saya dulu ya Mengenai surat Hood Ya itu tentang terperinci Dan tersusun rapi Kalau gak salah Boleh minta bantuan Bang Julius Ditampilkan ayatnya Hood 1 Sambil menunggu ya Buat tambahan Huruf J Atau bahasa Inggrisnya J Ya Setelah huruf K Dalam alfabet J, K, J Itu baru ditemukan abad 16 Bang Rudy Makanya Bang Rudy harus kuasai dong Gimana sih Belajar Al-Quran Belajar Hadis Tapi kitabnya sendiri Kalah literasinya Kurang literasinya Huruf J gak ada Jesus itu gak ada Baru abad 16 Itu ditemukan kata-kata itu Oke Bang Juli silahkan Ininya Yang dibuka aku Share screen Aku udah share screen itu Put satu Share screen aja Oke Oke Alif Ramlo Ayat-ayat Mutasabihat ya Inilah kitab Yang ayat-ayatnya Disusun dengan rapi Ya Kemudian dijelaskan Secara terperinci Ya Yang diturunkan Dari sisi Allah Yang maha bijaksana Maha teliti Kuncinya Bang Rudy Kalau kemampuan Anda Hanya mengandalkan terjemahan Kuncinya adalah Allah yang maha bijaksana Maha teliti The wisdom of the Lord Ya Itu kuncinya disitu Lalu sekarang saya menjelaskan Pertanyaan Bang Rudy Di ayat foot Surat foot Ayat satu ini ya Mengenai pasti Pertanyaannya kan terperinci Apanya yang terperinci Kok masih perlu Dijelaskan oleh Hadis Secara simple aja Begini Bang Rudy Kalau Al-Quran Memuat semuanya Seperti di dalam Bible Disusun secara rapi Bagaikan skripsi ilmiah Itu tapi ternyata Babak belur Itu tapi ternyata babak belur Dari kejadian satu Ayat satu Sampai hari keempat Udah babak belur Bang Rudy Matahari belum ada Tumbuhan udah ada Ya kan Baru hari keempat Diciptakan matahari Dan bulan Al-Quran menerangkan Bahwa bulan itu Tidak bersinar Memantulkan sinar matahari Itu contohnya Walaupun terlihat Tersusun rapi Tapi tidak menjamin Ini jangan dibuang dulu Bang Julius Lalu kemudian Kalau bacanya Seperti Kristen pada umumnya Ia jelas bagus Bang Rudy Coba jejerin Kan Bang Rudy Udah pernah nonton Bible of Bible Marcus dengan Marcus Kisah kelahiran Yesus Dari Bunda Maria Di bawah pohon korma Kalian tertawakan Tetapi gak melihat Kelahiran Yesus Di dalam gospel Ada yang bilang Di kandang domba palungan Ada yang bilang Di penginapan Nah ini kontradiksi Sudah Itu salah satu contohnya Nah kemudian mengenai Disusun dengan rapi Rapi apanya Rapi mengenai Ilmu pengetahuannya Ilmu pengetahuan secara umum saja Dunia dan akhirat Tidak ada yang saling bertentangan Kalau ayat bertahap ada Contohnya begini Pengharaman Hammer Atau minuman keras Itu bertahap Tidak langsung jugrek Haram Tidak bertahap Itu Gak bisa saya jelasin lah Biar gak kepanjangan Kemudian Secara rapi Penyusunannya Itu begini Bang Rudy Saya agak Jujur aja agak sulit Menjelaskan Ketika Bang Rudy Tidak bisa membaca Al-Quran Kemudian tidak mengerti Akar katanya Kemudian tidak mengerti Sambungan-sambungannya Walaupun mereka Ayat-ayat Berinterpolasi Tapi tidak ada Apa namanya Kontradiksi Babak belur Karena berbeda-beda Misalnya Yang dimaksud disini Rapi Walaupun terpencar Tapi tetap rapi Satu kesatuannya Kemudian terperinci Ketika menjelaskan Itu terperinci Tapi jangan jadi Korban terjemahan Kok terperinci Tapi masih dibutuhkan Hadis Betul Contohnya gini Untuk mengingat Aku kata Allah Dirikanlah sholat Bayarkanlah zakat Bagaimana cara sholat Lihatlah kepada Rasulullah Sholatlah engkau Kata Rasulullah Kata Nabi Muhammad Sholatlah engkau Seperti melihatku sholat Dari beliau Kami dapat Sholat subuh Dua rokaat Zuhur Asar Empat Maghrib Tiga Isya Empat Itu seperti itu Ini yang dinamakan Terperincinya Seperti itu Bang Jangan dipelintir Katanya komplit Katanya rapi Tapi Perlu didukung oleh Hadis Itu gak begitu Oke saya rasa cukup turunkan Bang Julius Saya langsung tembak Kepertanyaannya Saya buka kamera dulu ya Bang Rudy kalau kelamaan Saya ditegur aja bang Siap Ini dikit lagi Abis saya Ini nih Kitab suci katolik ya Siap Ini buku antik nih bang Yang punya cuma golongan Para sekolah tinggi lah Pastor Pendeta-pendeta ya Nah Ini Sebentar Jangan di Ini biar besar aja bang Disini bang Rudy Coba lihat di Satu Yohanes Lima Ayat Ayat Tujuh Dan Elapan Jika memberikan Saksian itu Ya Oke Nah Ini bang Rudy Udah bisa cek Sendiri lah ya Karena kan Ini punyanya bang Rudy Apa tuh Bible punya bang Rudy Saya tidak mentafsir Disini disebutkan nih Ya Waduh Saya yang kekecilan ya bang Kameranya jelek Tapi saya bacakan Bang Rudy percaya lah ya Saya gak bohong Saya gak berani main-main Walaupun Saya Tidak percaya Kepada Bible Tapi saya menghormati Karena ini Kitabnya agamanya Kristen Saudara-saudaraku juga ya Disini diterangkan nih bang Ayat 7 dan 8 Di dalam sorga Kemudian titik-titik Di bumi Bagian ayat ini Tidak terdapat Dalam naskah-naskah Yunani Yang paling tua Tuh bang Tidak terdapat kan artinya Tambahan Dan tidak pula Dalam terjemahan-terjemahan Kuno Bahkan tidak dalam Naskah-naskah paling baik Dari Fulgata Tuh bang Bayangin Ini ayat dari mana bang Nyomot Terus baca Baca seterusnya Oke Bagian ini kiranya Aslinya sebuah Catatan di pinggir halaman Salah satu naskah Terjemahan latin Yang kemudian disisipkan Kedalam naskah-naskah Oleh penyalin Dan akhirnya Bahkan disisipkan Kedalam beberapa Naskah Yunani Karenanya Bagian ini Pasti Tidak asli Maaf kalau kameranya Tidak jelas Ya Saya ulang nih bang Terakhirnya Karenanya Bagian ini Pasti tidak asli Saya bisa menunjukkan Ratusan bang Bahkan ribuan Cuman habis Waktu kita Kalau menunjukkan Ini tuh Ya Jadi bagaimana Yang dibilang Kitab firman Tuhan Ada Keterangan Seperti ini Yang buat Bukan orang isam Gitu loh bang Jadi ini membuktikan Nah sekarang tambah lagi nih Satu lagi nih Ya Ini bang Rudy Mungkin udah pernah dengar Nih bang Ini luar biasa bang The five gospels Ya udah pernah dengar Pasti bang Rudy kan Saya beli bahasa inggrisnya bang Kemudian sekarang Lebih parah lagi Ada bahasa indonesianya Perkara bang Rudy bilang Oh itu Gak percaya Kitab suci tadi Punyanya orang katolik Tanpa katolik Gak ada bahasa Kitabnya pun beda-beda tipis lah 6-6 dan 7-3 Ya kan Kemudian The five gospels Ada 70 atau 75 Nahli-ahli teologi Tentang bible Tidak satupun orang muslim Jadi Tidak ada bukti Dari sejak turunnya Al-Quran sampai kiamat nanti Yang orang muslim Menyelisihi Atau Menafikan Menolak Al-Quran Mendapati Al-Quran salah Kalau itu yang ngomong Kristian Apalah Kristian prinses CP oke Kalau itu yang ngomong Tampar lagi itu oke Saya bang Kalau sama Bang Rudy Bisa lah kita saling Baku Apa ya Baku Baku kata Tapi tidak pernah sekalipun Saya menghujat Yesus Karena aku pun mencintai beliau Memuliakan beliau Dan maminya Sebagaimana Al-Quran membela beliau Walaupun Bukan sebagai Tuhan Kita mengakui beliau adalah Al-Masih Yang diurapi Oke Kemudian yang kedua bang Saya rasa cukup lah Biar gak kepanjangan saya ngomong Saya pertanyaannya Simple aja Apa yang dimaksud Keterangan tadi Dari kitab Suci tadi Ada keterangan Dipastikan bahwa Ayat ini Tidak asli Tolong jelaskan Arti tidak asli Bang Rudy Silahkan lanjut Siap Oke Saya langsung jawab aja dulu ya Maksud dari situ Tidak asli Ada beberapa kriteria Pertama Saya kan belum baca Kitab yang kamu berikan itu Bisa jadi itu Dibilang Kitab Katolik Tapi produknya Saksi Jehova Saya gak tau ya Karena Saksi Jehova Paling betul Mengatakan itu Sisipan Tambahan Dan segala macamnya Kemudian Seperti yang kamu katakan Itu kitab dalam bahasa Yunani Kalau saya katakan Nanti injil dalam bahasa Yunani Kamu tidak terima Karena apa Karena Yesus orang Ibrani Kan begitu Maka dari itu Maka saya sudah putuskan Dari dulu Setiap dalam perdebatan ini Bahwa saya adalah Kristian Indonesia Maka sudah sepantasnya Saya percaya kepada Kitab Suci Yang ada saya imani sekarang Terserah tidak saya Tak paham dengan orang Itu hak mereka Tetapi saya katakan Saya Kristian Indonesia Daripada saya jawab Nanti kamu bilang Wah dulu kan bahasa Ibrani Dulu kan bahasa Yunani Kalau bahasa Ibrani Sesuai perintah Allah SWT Yang menulis adalah Waraka bin Naufal Dalam bahasa Arab juga Waraka bin Naufal Nanti bisa juga itu ya Nah Kalau ditanya Apakah itu Tambahan atau gimana Nah Saya yang melihatnya disitu Adalah memang Tidak ada Satu kitab suci pun Yang tidak tersentuh Oleh tangan manusia Adalah kebohongan Jika ada orang mengatakan Kitab suci kami Tidak tersentuh tangan manusia Nah kebohongan itu Kenapa Yang menulisnya saja Tangan manusia Yang berbicaranya saja Mulut manusia Bukan mulut Tuhan Kecuali Tuhan berfirman Langsung-langsung ditulis Oh iya saya ingat Pertanyaanmu yang pertama Kita jawab pertanyaan pertama dulu ya Eh ulasan pertama dulu Kamu katakan Bahwa zamannya Usman pula Si Zaid Itu sudah ditulis Kamu bilang kan Artinya Zaman Nabi Muhammad Sudah ada Al-Quran yang asli Buktinya kamu mengatakan Al-Quran itu Yang ada di Bermiham Apakah yang di Bermiham itu Bermiham itu 114 ayat Ya Artinya Kalau kamu mengaku Yang di Bermiham itu Adalah Al-Quran yang asli Maka di luar itu Adalah palsu Titik ditambah manusia Bayangkan Berapa ratus ayat Itu berapa ribu ayat Yang ditambah manusia Kamu yang mengusulkan itu Tadi kan Nah Kalau kamu bilang Saya korban terjemahan Saya tidak pernah korban terjemahan Kamu buka pun bahasa Arabnya Tetap itu tidak ada Nama Muhammad Di dalam surah 61 ayat 6 Gak ada itu Mau kamu balik Balik Mau kamu bolak Kamu bilang Itu kan terjemahan bahasa Indonesia Tidak Bahasa Arabnya pun Tidak ada Muhammad Saya bisa pastikan itu Dan waktu saya berdialak Dengan Mokok Ginta Saya tunjuk Mokok Ginta Jika kamu bisa menunjukkan Detik dimana kamu tunjukkan Saya mu'alab Saya bilang Di hadapan semua orang Yang bilang kitab Oh ada-ada kan ya Mau dilemparkan Lampak terjatuh Itu yang terjadi Ada video yang masih ada Nah Jadi Saya sekarang mulai membahas Yang kamu bawa gambar tadi Kamu mengatakan Saya melawan kitab saya sendiri Saya tidak pernah Melawan Memang dikatakan di Bethlehem Kalau Jerusalem yang kamu bawa foto tadi Di atas Bethlehem bukan di timur Tapi di bawahnya Kalau misalnya di sana timur Timur tenggara lah berarti Bethlehem di bawahnya Sementara di Al-Quran dikatakan timurnya Maka kamu menuju ke tembok Jericho Jarak dari Bethlehem ke tembok Jericho Berapa kilometer Dan ditempuh dengan jalan kaki orang ibu hamil Berapa lama dia sampai ke sana Kita harus berpikir secara logika Maka Lebih baik saya katakan Memang betul Nabi Isa bukanlah Yesus Kamu katakan huruf J muncul tahun sekian Oke bahasa aslinya Yesus Saya tidak katakan itu sama Pokoknya Yang di dalam Bibel itu tidak sama Yang di dalam Al-Quran Al-Quran sendiri sudah menjelaskan Bahwa di dalam Al-Quran Nabi Isa bicara dalam gue yang di Bibel gak ada Jadi gak sama Bahwa di Al-Quran dikatakan Kisahnya Mariam ini Melahirkan Nabi Isa Itu hanya terdapat di dalam Al-Quran Al-Quran turun Kamu mengatakan Yesus itu lahir Ada yang mengatakan di kandang domba Ada yang mengatakan di penginapan Yang benar itu penginapannya penuh Sehingga mereka tidak melakukan persalinan disitu Tetapi memang tidak dijelaskan Berapa jaraknya dari penginapan itu Bisa jadi di belakang penginapan itu Ada kandang domba Bisa jadi disitu Maka ada Kalau ada yang mengatakan di penginapan Di belakangnya dekatnya Di kandang domba Tapi tempatnya ada gembala datang Ada orang majus datang Tidak mungkin di dalam Gembala-gembala datang Atau orang majus datang Gak ada itu cerita Itu sangat berbeda dengan Nabi Isa Nabi Isa dibawa pohon kurma Dan kamu saya lihat lucu Tidak ada diceritakan di Al-Quran Bahwa Nabi Isa atau Mariam itu orang Jerusalem Gak ada Kamu karang-karang Asumsi berat Sehingga kamu membawa foto Yang mengatakan Jerusalem itu di barat Jericho itu di timur Tak ada dikatakan di sana Kamu hanya berasumsi dengan Baitul Maqdis Bahwa Baitul Maqdis itu di Jerusalem Kan itu yang kamu katakan Jerusalem bagian mana Kan demikian Ayat itu kalau kamu percaya Iya di Baitul Maqdis di barat timur Maka kamu harus mempercayai Seluruh surah 19 ayat 16 Dimana dikatakan di surah itu Kisah ini hanya terdapat di dalam Al-Quran Titik Betul Kan saya bilang betul Kalau di dalam Al-Quran betul Bahwa Mariam melahirkan di timurnya Baitul Maqdis Titik Jangan diutaati Tidak perlu cocokmologi Tidak perlu dipaspaskan Biarkan Nabi Isa sendiri Yesus sendiri Saya tidak perlu memaksakan Nah sekarang saya teringat lagi Kamu bilang di Madura Di apa ada mengenai Isa al-Masih Ya saya memang bukan Tukang terjemah Maka saya tidak berhak untuk mengurusi itu Sebab seperti kamu Kamu bilang Kalau saya tidak bisa Ya saya katakan tidak bisa Itu kan mungkin Lai punya maksud tersendiri Saya tidak tahu Tetapi secara historis Itu tidak sama Ya Baru Kamu bilang Mengenai Hood Saya bukakan dulu Hood itu Apa isinya Biar kamu paham ya Hood sorry Siapa namanya itu Nah ini Inilah kitab yang ayatnya disusun dengan rapi Kemudian dijelaskan secara terperinci Yang diturunkan dari sisi Allah Yang maha bijaksana mahatiditi Terus kamu memberi contoh tentang sholat Kalau kamu percaya peristiwa israt misrat Maka sholat itu bukan dimulai dari zaman Nabi Muhammad Tetapi zaman Musa Ketika naik Nabi ke disidratul muntaha Yang dinego adalah sholat berapa waktu Artinya sholat sudah dimulai zaman Musa Dan tidak ada dijelaskan perubahan sholat itu tata caranya Yang ada adalah waktunya Dari 50 waktu menjadi 5 waktu Buka hadisnya Bahwa Musa sudah ada diturunkan sholat Maka saya katakan Saya percaya Hood ini Kalau kamu sudah mulai tidak percaya itu urusanmu Tapi saya percaya Hood ini Alif Lamra Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi Artinya mau mengatakan disini Bahwa Al-Quran itu tersusun dengan rapi Mulai dari penciptaan Sampai kepada bertemu Nabi Muhammad dengan Jibril di Gua Hiro Sampai kepada ayat yang lainnya Sampai misalnya Nabi Muhammad dapat ayat terakhir Menurut saya itu terurut dan terperinci Ayatnya disusun rapi Kemudian Dijelaskan secara terperinci Maka saya meyakini Bahwa sholat itu contoh yang kamu beri Terperinci di dalam Al-Quran Siapa kemarin pernah membukakannya Ini maksudnya berapa waktu Ini berapa waktu Ada ditunjukkan ayatnya Seperti itu contohnya terperinci Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana Maha teliti Tidak mungkin kita sangkal Allah tidak maha teliti Allah maha teliti Ketika Allah mengatakan Ceritakanlah kisah Nabi Idris yang terdapat di dalam Al-Quran Artinya Allah teliti mengatakan itu Benar bahwa di dalam Al-Quran ada kisah Idris Bahwa dia orang yang soleh Titik itu saja kisahnya Ternyata di Wikipedia lebih dari situ Itu bohong Pembuhan semua yang di Wikipedia Dan dipercayai Oh kalau bagaimana kalau ada di hadis Dibilangkan di Al-Quran Bukan di hadis Kalau di hadis ada Berarti sumbarnya dari Al-Quran Kan ceritakanlah Wahai Nabi Muhammad Ceritakanlah kisah Nabi Idris yang terdapat dalam Al-Quran Ya buka aja Al-Quran Ada enggak di dalam Al-Quran Kalau tidak ada di dalam Al-Quran Berarti cerita bohong Kan ini yang bisa kita katakan Kalau kita beriman Bahwa Allah SWT itu maha teliti Jangan sampai kita mengatakan Allah tidak maha teliti Ketika berfirman salah Enggak mungkin Demikian juga ketika Allah berfirman Tentang kedatangan Nabi Isa berucap Akan datang Nabi setelah aku Yang namanya Ahmad Masa Allah tidak tahu itu Ahmad itu adalah Nabi Muhammad Tidak mungkin Tidak mungkin Ahmad ya Ahmad Masa nubuatan Nabi Isa bisa meleset Ahmad jadi Muhammad Dan dalam bahasa aslinya pun Biar kamu jangan katakan Aku korban terjemahan Tidak dituliskan disitu Muhammad Kalau dituliskan disitu Muhammad Percayalah Surah 61 ayat 6 Tidak akan dibuat Ahmad Tetapi langsung Muhammad Buka kurung Ahmad Di Bali Tidak mungkin Allah yang maha teliti Salah berfirman Tidak mungkin Atau Allah yang maha teliti Salah menyampaikan Ucapan Nabi Isa Tidak mungkin Apa buktinya Maka kita buktikan Kamu memahami Peristiwa Israt dan Mitrat Ketika Nabi Muhammad Dibawa Jibril ke langit pertama Jibril mengetuk pintu Dia malaikat Masa sesama malaikat Tidak kenal Siapakah engkau Jibril Oh Jibril Aslinya sudah tahu Siapa yang kamu bawa Ditanya lagi Kalau memang itu Ahmad Pasti malaikat di dalam Tidak akan bertanya Oh Ahmad sudah datang Yang dibuatkan Nabi Isa Masuk-masuk-masuk Malah ditanya Siapa Apakah dia sudah jadi rasul Ditanya lagi Sampai tujuh kali Karena sampai ketujuh ke tingkat Harusnya Allah sudah berfirman Maka seluruh malaikat mendengar Firman Allah kan didengar Seluruh malaikat Memang yang menyampaikan Jibril Dan saya jadi tertarik Yang mengenai kamu bilang Firman Tuhan Sampai sekarang Orang Muslim tidak mengerti Apa itu firman Tuhan Kalau orang Kristian ngerti Ucapan Tuhan langsung Orang Muslim Sudah beberapa kali Saya berdiskusi Katanya Mana ada manusia Mampu mendengar suara Tuhan Suara Tuhan itu Lebih dari gemuruh Untur di langit Hey Itu Tuhan Tinggal ginikan saja Suara gemuruh Yang gemuruh kali Bisa jadi pelan Sepelan apapun Dan manusia bisa mendengar Itu yang bisa saya sampaikan Ya Dan sekat tadi Saya tertarik Mengenai kamu bilang Ada kontradiksi Di dalam Bible Dan saya tidak menjawab Saya menjawab Kalau tidak salah Dua atau tiga video saya buat Kenapa saya tidak melanjutkan Karena dari situ saja Sudah kelihatan Dia tidak mengerti Tetapi dipaksakan Seolah-olah ini bertentangan Tidak Tidak begitu Terlalu banyak yang harus Saya tanggapi Itu tanggung jawabmu Tidak Suruh dia mencari Baik-baik Contoh ketika Paulus itu Yang kemarin kalian bahas itu Di satu sisi Dibilang melihat Di satu sisi Tidak melihat Perhatikan Konteks ayat itu Paulus kan begini Ada cahaya Artinya dia tidak melihat Orang di sekelilingnya Siapa yang matanya Kenapa cahaya Bisa masih melihat Silau Dibilang tidak mendengar Gampang menjeraskannya itu Dan keberikutnya Kalau ada misalnya Di Matius Marcus Lucas Bertentangan Itu hal yang biasa Loh kok biasa Karena ada empat kepala Penulisnya Ada empat otak Ada empat pikiran Yang tidak bisa itu Kalau satu orang Berbicara bertentangan Contoh di Al-Quran Bukan tidak banyak Situ bertentangan Dan diulang-ulang juga Banyak Nikmat mana lagi Yang mau kamu dustai Nikmat mana lagi Yang mau kamu dustai Saya lupa ayatnya dimana Tapi kalau saya cari bisa Ar-Rahman Serat Ar-Rahman Iya kan Tiba-tiba kau bicara Seri-seri Itu kan dibilang juga gitu Nikmat mana lagi Yang kamu dustai Nikmat mana lagi Dan memang Di Al-Quran pun Ada di ayat lain Terdapat di ayat lain Ada Bahkan percis Itu hal yang biasa Nah Jadi berhubung Sesuai perjanjian kita Ada satu jam setengah Bagaimana Apakah dilanjutkan Apa kita cukupkan dulu Sampai sekian Ya kalau aku rasa sih Bang Rudy Kasian udah pucat Dan keringetan ya Aku juga berulang-ulang Aku juga berulang-ulang Keringetan Itu pucat itu mukanya Tuh Sudah berapa hari Aku bilang Ini kan Ini Ini Dari mic Ini aja Ini Bang Rudy ya Jadi aku cukupkan aja Ya Closing statement aja ya Aku panggung Sampai closing statement Baru kita sama-sama Sampai tanggal Oke silahkan Oke siap Giliran saya udah silahkan belum Ya sudah silahkan Silahkan Oke siap Aku buka mic-nya dulu ya Yang pertama Yang pertama Closing statement atau pembahasan Closing Closing Oke berapa menit Berapa Bang Rudy maunya Tiga menit aja lah Biar jam banyak-banyak Siap Aku isahin Kalau gitu kurang lah Yang pertama thank you ya Kemarin pembahasan Paulus Berarti Bang Rudy Selalu nonton itu ya Acara Bible of Bible Seri ke 276 Makanya dia apal nih Bang Julius Dia apal nih suaranya nih Katanya gitu kan Oke Dia kalau aku like bahas dia aja Dia langsung tau kan Langsung di WA nya Oh iya Tau gak akan bahas aku lagi Tuhan Kita link Iya Emang dia Tapi aku senangnya sama dia tuh ya Orangnya fair gitu loh Dia gak ada kelicikan Walaupun tetap Raja Asumsi Number one dia Di dunia maya Dan di dunia nyata Itu gelarnya Bang Rudy lah Aku gak mau rebut Oke terus kita bahas sedikit Bukan bahas maaf Ini closing Saya breakdown semuanya ya Yang pertama mengenai Bagaimana mungkin Maminya Yesus Bunda Maria Berjalan kaki dari Yerusalem Ke Yeriko Perempuan lagi hamil 9 bulan lah katakan Bang Rudy Saya punya seorang pengasuh Ketika saya SMA Beliau tuh umurnya udah berapa lah 70an Udah kakek-kakek Tapi ikut perlombaan Gerak jalan Jakarta Bogor Gak juara Karena paling terakhir Dia tetap konsisten Lalu diberi hadiah Hadiah penghargaan Dikasih uang Lama panitia Itu Bang Orang jaman dulu Bang Kalau saya suruh jalan Jakarta Bogor Jarak Satu kilo pun udah Ngos-ngosan saya Kan gitu Kalau Bang Rudy udah Keringat jagung gitu Macam Yesus berdoa Di Taman Getsemani Mengenai berdoa ya Di dalam agama Islam Itu kita satu kesatuan Bang Benang merahnya ada Makanya itulah istilah muslim Ya Artinya berserah diri Kepada Allah Artinya apa berserah diri Tidak ada Alah-alah Yang lain Gitu Ilah-ilah yang lain Tidak ada Seperti Yesus juga bilang Di dalam Yohanes 17 Saya tiga Inilah hidup yang kekal Bahwa engkau mengenal Satu-satunya Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Ini saya tidak mentafsir ya Bang ya Tapi membacanya Sesuai apa yang ada di Bible Maksudnya Saya tidak membaca Apalan Kalau salah mohon maaf Dan Mereka mengenal Aku yang diutus Kurang lebih kan begitu Ya kan Satu-satunya Allah yang benar Yesus pun juga bertauhid Dalam Islam Konsepnya adalah Satu benang merah Many prophets But one message Banyak nabi-nabi Pesannya cuma satu Jadi kalau Al-Quran itu Diibaratkan undang-undang UD45 lah Kayak kita punya negara Kemudian Hadis Atau sunnah nabi Itu adalah Petunjuk pelaksanaannya Kalau Bang Rudy tadi bilang Naik ke Apa namanya Israq Mi'raj Dimenemukan bahwa Sembayang itu Bukan ditemukan oleh Moham Betul Setuju Bang Sepakat Karena di zaman Musa Sudah ada syariah Untuk bagaimana sholat Yesus pun juga sholat Di taman gesemani Ini kontradiksi Satu bilang merebahkan kaki Satu bilang bersujud Satu bilang merebahkan diri Yang mana Yang salah Pasti peratanya Oh itu saling melengkapi Oke lah Tapi pernyataan saya Bahwa Yesus pun Juga bersolat Atau sembahyang lah Bahasa Indonesia nya Itu ya Terus yang kedua Mengenai Nama Ahmad Bagaimana mungkin Allah yang maha tahu Gak tahu Kenapa disebutnya Ahmad Inilah Bang Rudy Kalau korban terjemahan Seperti ini Literasinya kurang Kewawasannya kurang Bang Rudy harusnya bertanya Ya kan Tadi saya sudah menjelaskan Cuma saya pertegas lagi Ahmad itu Adalah sebuah julukan Mengenai ahlak seseorang Ya Nabi-nabi termasuk Yesus Saya menyebut Yesus My sweet Jesus Raja jujur Beliau tidak berkata-kata Kecuali apa yang Diwahyukan dari Allah Bapak Jadi Mengenai Ahlak ini Nabi-nabi semuanya Itu bergelar Hamid Berakhlak tinggi Tetapi Ketika Seseorang Dan hanya satu-satunya Diberi gelar Ahmad Artinya itu The highest Yang paling tinggi Dalam Islam Malaikat yang paling tinggi Kedudukannya Atau di Archangel Adalah Gabriel Atau Jibril Jadi Ahmad ini Sebuah Gelar Bukan nama Ketika Bang Rudy Menemukan di ayat Al-Quran Ada nama Muhammad Nah itu baru Karena Nabi Muhammadnya Sudah lahir Gitu Bang Jadi saya berharap lah ya Bang Rudy ini Di dalam Oh sebentar saya lupa Tadi Bang Rudy Jangan dikira saya bohong Atau baca Kitab Yehova Nih Bang Bentar Ini yang tadi ya Aduh ini gimana nih Ngepasinnya Kok gak pas-pas Ah ini dia Kitab Suci Katolik Lalu saya buka Di halaman pertamanya nih Ini Bang Rudy liat Tapi saya agak kesulitan Kamera ya Saya jujur Bang Gak berani bohong Ini saya pegang Ya tidak untuk diperdagangkan Saya bacakan aja Ya Kitab Suci Katolik Dengan pengantar Dan catatan lengkap 2009 Dipersembahkan kepada Umat Katolik Indonesia Oleh Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia Ya Percetakan Arnoldus Ende Halaman berikutnya Kitab Suci Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Tekst Alkitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Dalam Bahasa Indonesia Ini Bang Ada copyrightnya C dalam kurung Lembaga Alkitab Indonesia Tahun 1974 LAI disini Bang Kemudian pengutipan Dan penggandaan Ayat-ayat dalam Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru ini Sebentar Kalau Katolik Bukannya KWI Gak tau Ini disini Aku maaf Kalau kameranya gak jelas Apa ya KWI Konferensi Wali Indonesia Apa ya Percetakannya Bukan LAI Kalau gak salah aku Apa ya Ini bukan percetakan Saya bacakan dulu Bang Jadi saya ulangi Tekst Alkitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Dalam Bahasa Indonesia C dalam kurung Artinya copyright LAI memiliki copyright ini Lembaga Alkitab Indonesia Tahun 1974 Bukan pencetaknya Bang Kemudian pengantar Dan catatan lengkap Ada copyright Lembaga Biblika Indonesia Lembaga Biblika Ini baru Bang Pengantar dan catatan lengkap Copyright Lembaga Biblika Indonesia Lalu di bawahnya Cetakan tahun 2009 3000 exemplar Gak usah dibaca semuanya Monsignor Donatus Jagom SVD Uskut Agung ND Ini cuma membuktikan Supaya Bang Ruby gak ragu Saya bukan baca kitabnya Yehovah Oke Bang Lalu karena ini Closing statement Saya berharap lah ya Aku tuh sayang loh Sama Bang Rudy Aku yakin benar Masuk surga Umat Islam itu Bukan Insya Allah Walaupun Dosa kita Dipertanggungjawabkan dulu Keadilannya Dipertanggungjawabkan dulu Di sana Tapi ujung-ujung ya Kalau kata Penatua Selayar kemarin Nama Bang Rudy Ujung-ujungnya masuk surga Karena apa? Karena tidak Menduakan Kalah yang satu-satunya Seperti kata Yesus Lalu Bang Rudy Bang Rudy pasti dalam hatinya Sudah tahu lah Betapa Walaupun disusun secara sistematis Terdapat Campur tangan manusia Kalau sudah campur tangan manusia Sudah bukan Layak lagi disebut suci Ayolah Bang Rudy Saya punya anak Ketika saya bercerita Saya ceritakan segalanya Dengan jujur Khusus Masalah keagamaan Bang Rudy Dengan susah payah Jerih Keringat siang malam Seperti saya lah ya Cari uang Lalu ketika datang Natalan Mengatakan itu dari Santa Claus Ini kan kebohongan Bang Kenapa tidak Ini dari Bapak Muna Atas berkat doamu Bapak dapat rejeki Ayo Bang Rudy Mudah-mudahan Bang Rudy Tidak hanya membaca Kemudian tidak Menghayatinya Saya tidak nyuruh Bang Rudy Baca Al-Quran atau Hadis Saya malah suruh Bang Rudy Analisa lah Bible-nya Bang Rudy Jangan kesalahan Tunggu sebentar Jadi nanti Kalau misalnya Saya sengaja Tidak membaca Ayat Al-Quran Saya tidak membaca Hadis-hadis Tadi dalam bahasa Arab Karena Bang Rudy Pengetahannya belum Kalau Bang Rudy Sudah bisa membaca Walaupun salah Gak apa-apa Surat Al-Fateha Saya janji Pertanyaan apapun Seumur hidup Bang Rudy Tanya saya Saya ladenin Udah gitu aja Mohon maaf Bang Rudy Kalau ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Dan terima kasih juga Kepada Bang Julie sebagai moderator Juga para pemirsa Bang Rudy Channelnya Sang Debater ya Para pemirsa Sang Debater Mohon maaf Kalau saya ada salah-salah kata Yang menyinggung Ini hanyalah debat Sesudahnya Saya berjabat tangan lagi Dan berperlukan dengan Bang Rudy Sebagai Sama-sama putra-putri Bangsa Indonesia Juga buat para pemirsa Hidayah Mualaf Channel Saya mengucapkan terima kasih Saya mohon pamit Tapi tetap nungguin Bang Rudy Menurut closing statementnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin saya tambahin dikit ya Saya tambahin dikit Buat iklan ya Ini tadi kan kan selama Nenek-nenek Apa yang ngurusin Ustadz unggul Jadi bisa ya Jadi ini ada satu suster ya Suster katolik Ini luar biasa Nah Rudy mungkin harus Olahraga juga ya Biar bisa kuat juga ya Ini nenek-nenek Rekor ya dunia ya Umur 87 tahun Dia ini seorang suster ya Seorang biarawati Dan dia selalu mengikuti Iron Man Ya Iron Man itu triaton Ya ini Iron Man triaton itu Dia gabungan dari sepeda Berenang dan lari Ya itu non-stop Jadi dia berenang sebenarnya 3,86 km Ya Berenang sejauh 3,8 Bersepeda sejauh 180 km Ya sudah Ini luar biasa Ada yang lagi naik terjun payung itu sudah Bukan itu masalahnya Oke Bang Rudy 1 detik boleh gak bang Tadi ada yang kelupakan saya 30 detik 30 detik Ini Bang Rudy Ya Kitab Suci Injil Ya Saya bacakan disini Mudah-mudahan kelihat Tapi saya jujur Enggak bohong Ya Tulisannya disini Kitab Suci Injil Bawahnya LAI Yang saya yakin Pasti lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2011 Ketika kita buka Gospel Mata Mamatius Disitu perikopnya adalah Silsilah Isa Almasih Ya Di dalam bahasa Ibraninya Disamping nih bang Nah ini bagus bang Abang jangan Mau jadi korban terjemahan Pelajari juga Origin teksnya Disini disebutkan nih Isos Bukan Jesus Atau Yesus Itu warisan Belanda itu bang Nama itu bang Yesus kan berbahasa Aramaik Ya ini diterjemahkan dalam bahasa Koinegriknya Isos Itu sangat dekat Kalau Aramaik Dengan bahasa Arab Karena satu rumpun temitik Itu aja bang Thank you Saya nunggu abang closing Baru kita bubaran Ya Oke Lanjut ya Aku langsung ya Terima kasih kepada Unggul Sudrajat Terima kasih kepada Julius AMC Terima kasih kepada Pemirsa Julius Dan pemirsa dimanapun berada Dan juga Pemirsa saya Dan subscriber saya Ya Saya juga Sama seperti Unggul Sudrajat ya Saya juga Kasian melihat kalian Kalian berharap Masuk sorga Ternyata Nabi Muhammad pun Belum masuk sorga Bahkan di hadis Dikatakan Nabi Muhammad itu Memiliki dosa Sebelumnya Dan yang akan datang Itu ada hadisnya ya Kalau kalian mau lihat Di 6080 Dan disana juga Dikatakan juga Apa itu Bahwa itu Hanya Nabi Isalah Yang tidak berdosa Nanti dilihat di hadisnya 6080 Adam mengatakan Aku punya kesalahan Maka dia menuju Kepada Si Nuh Nuh mengatakan Aku juga punya kesalahan Kesalahan itu artinya dosa Nuh menuju kepada Ibrahim Ibrahim juga mengatakan Aku ada dosa Ibrahim menuju kepada Musa Musa juga mengatakan Aku ada dosa Maka Musa menuju Kepada Isa Isa tidak mau Mengatakan dia ada dosa Tidak ada Tetapi malah mengatakan Muhammad memiliki dosa Masa lalu Dan masa yang akan datang Tetapi sudah diampuni Katanya kan Nah Dan mengenai Kalau Natalan itu Saya tidak ada pernah Mengatakan sama anak saya Center class segala macam Tidak ada itu Jadi jangan Dikarang-karang ya Mengenai Yesus sholat Rebahkan diri Dan segala macamnya itu Ya Itu kan ada beberapa kali Yesus berdoa Bukan hanya satu kali Dalam kondisi rebah Misalnya kejidat ini Sampai ke tanah Kan bisa sampai begini Itu hal yang Dilakukan ketika Secara normal Nah Mengenai Ahmad tadi Ya Tuhan itu berfirman Tidak pernah salah Kalau Ahmad ya Ahmad Muhammad ya Muhammad Kalau dikatakan itu Akhlak Ahmad itu Maka Muhammad artinya apa Bisa juga dikatakan Akhlak Semua nanti Diterjemah-terjemahkan Jadi artinya adalah ini Artinya adalah ini Jadi cocokmologi Ya Atau namanya Pembenaran Bukan kebenaran Kalau kebenaran Tuhan itu dibilang Maha teliti Maha sempurna Tidak akan mungkin Tuhan tidak bisa Mengucapkan kata Muhammad Itu kalimat Paling gampang Muhammad dibilang Tuhan Tidak akan mungkin Tuhan harus mengatakan Ahmad untuk Merujuk Muhammad Dada itu Ya Dada itu Nah yang berikutnya Mengenai masuk Sorga Ya kami juga Percaya bahwa kami Masuk sorga Tetapi berkali-kali Saya katakan Kalau ditanya orang Andai kata kau mati hari ini Apakah kau ke sorga Saya katakan Tidak Kenapa Saya tahu dosa saya apa Dan saya tidak bisa Menentukan saya ke sorga Karena ke sorga itu Adalah kasih karunia dari Yesus Tetapi kalau nanti Yesus memilih saya ke sorga Itu hak prerogatifnya Saya bisa apa Sebagai ciptaannya Saya menurut Disuruh ke sorga Dan kenapa kami percaya Kami akan ke sorga Karena Yesus sudah di sorga Andai kata Yesus Belum di sorga Maka jujur Sejujur-jujurnya Saya bilang Dan setulus-tulusnya Saya akan tinggalkan Yesus itu Karena saya akan mengatakan Yesus kok bicara sorga Tapi belum ke sorga Akan itu yang saya katakan Wih mantap Siap Nah Yang berikutnya Mengenai kitab suci Yang Bapak Sebutkan tadi Sekarang saya jelaskan Dari dulu sebenarnya Saya tidak pernah berubah Saya selalu mengatakan Bahwa saya adalah Kristen Indonesia Maka kitab suci Yang saya pegang Adalah yang dalam Bahasa Indonesia itu Titik Tidak ada satu orang pun Bisa mengganggu-gugat hal itu Mengenai saya menonton TV orang Pak Unggung Ya dengan si Julius Ya wajar Si Julius juga menonton Punya saya Dia sering ngelepon Wih wabu apa yang kau lakukan Katanya kan Cuman si Doni Setan Yang tidak mau membuka Ruang diskusi Dan ini tolong disampaikan Langsung kepada Jago-jago Gerahamualam Kalau kalian memang Ingin dihargai Sebagai orang Sekoler Atau orang berpendidikan Atau orang akademisi Buka ruang diskusi Jangan kalian membahas Bible Tapi tidak berani Membuka ruang diskusi Ini namanya Saya pikir Tidak fair Contoh saya Saya berani Membuka Al-Quran Dan berani Membuka hadis Saya buka ruang diskusi Dan banyak orang Muslim yang masuk Dan kami berdialog Tidak ada liar Selur Ya silahkan Pak Saya bilang Tolong jawab ini Tolong jawab ini Begitu tekniknya Tetapi kalau kalian Buka sendiri Bicara sendiri Ya apa gunanya Orang buta menuntun Orang buta lah jadinya Saya bukan tidak bisa Membuat video bahasannya Itu ulasannya Terlalu banyak Lebih bagus Kalian membahas Pertentangan Pertentangan Di dalam Al-Quran Kalian kira Tidak ada pertentangan Di dalam Al-Quran Setelah itu Bahas pertentangan Antara Al-Quran Dan hadis Pertentangan loh Antara Al-Quran Dan hadis Di Al-Quran Allah marah Terhadap orang Yang menulis Injil itu Karena Allah Menurunkan Injil Kepada Nabi Isa Ternyata di hadis Allah mengizinkan Waraka bin Naufal Menulis Injil Dalam bahasa Ibrani Bertentangan Bertolak belakang Dan banyak lagi Hadis Bertentangan Dengan Al-Quran Banyak Tapi itu Nanti urusan kalian Bukan urusan saya Maka dari itu Bukalah ruang Dialog Agar kita fair Geraham walaf Selama ini Tidak fair Mereka Memojokkan Gracia Pelo Misalnya Memojokkan Pergumpul Tetapi tidak Membuka ruang Ya Dan itu Ada kritikan Dan masukan Kepada Geraham walaf Agar mereka tambah Tambah bagus Ya Nah Itu yang bisa saya sampaikan Dan sesuai kesepakatan Inilah penutup Dan saya ucapkan semua terima kasih Kalau ada kata-kata yang salah Mohon dimaafkan Ya Dan kita adalah tetap saudara Dalam dingkai NKRI ya Dan kita tos dulu Pak Unggung Tos dulu Oke Julius Begitu penutup dari saya Silahkan Julius Oke Makasih ya Buat kedua kontesan kita malam ini Kedua peserta kita malam ini Sudah menjelaskan dengan luar biasa Dan seperti biasa ya Apapun ceritanya Kita selalu mengakhirinya Dengan damai ya Dengan keduanya berpelukan Masalahnya ini Karena dunia maya Gak bisa lah berpelukan Jadi Makasih buat keduanya Yang benar-benar Bisa menjelaskan dengan kondusif Dan secara akademis Tidak ada hujatan Tidak ada hinaan ya Di segi Luar biasa sekali Dan bisa mengontrol waktu ya Menghargai Lawan debatnya Sehingga tidak terkesan Memaksakan ya Tidak memaksakan Makasih buat semuanya ya Dan di akhir kata Terima kasih juga untuk Para penonton yang ada di channelnya Bang Budi juga ya Sama debaters Dan yang ada di HBC Makasih buat semuanya Dan ya Debat kali ini Semoga bisa menjadi edukasi Bagi para penonton Dan ya Janganlah Kita ini hanya Memaksakan ya Memaksakan keyakinan kita Kepada lawan debat kita Tetapi kita harus menjelaskan Supaya dia mengerti gitu Kalau dipaksain Dia tidak mengerti bisa Karena kita kan maunya Dia mengerti Itu aja dari saya Makasih buat semuanya ya Makasih buat yang udah nonton Dan di akhir kata Wassalamualaikum